Halo teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang sering berkuala lukur, biasanya dari bandara KLIA 1 ataupun KLIA 2, cara termurahnya adalah naik bus dari bandara menuju ke KL Sentral. Nah, kali ini kami mau coba naik kereta, tapi bukan KLIA Express, tetapi KLIA Transit yang harganya kurang lebih seperti kita naik bus dari KLIA ke KL Sentral. Ayo ikuti kami bagaimana cara dan penduduknya. Selamat menikmati. Nah, kami kebetulan dari KLIA 1, ini kebetulan kita ketika sampai, kita berada di level 3. Di depan lift ini, kita berseberangan dengan lift menuju ke halter bus, kita menuju ke lift yang khusus, yaitu ke KLIA Express. Nah, dari lift ini, kita hanya perlu turun saja ke level yang berada KLIA Express dan KLIA Transit. Sebagai informasi, teman-teman, kalau KLIA Express itu adalah kereta yang langsung membawa kita langsung ke KL Sentral. Dengan cepat, dengan waktu yang singkat juga, hanya kurang lebih 30-an menit saja sudah sampai KL Sentral. Tetapi, biayanya adalah 55 ringgit. Nah, kebetulan ini ada promo dari Visa, kalau kita pakai kartu Visa jadi 40-an ringgit. Tetapi, harga tersebut masih mahal. Nah, ini kami coba naik namanya KLIA Transit. Jadi, kami akan turun di Putrajaya Sentral. Nah, kemudian kami lanjut dari Putrajaya Sentral untuk naik MRT menuju ke KL Sentral. Stasiun MRT terdekat adalah museum negara. Dan biaya yang kami keluarkan bahkan kurang dari 15 ringgit atau lebih murah daripada naik bus. Tetapi, ya kelemahannya agak ribet sedikit karena kita perlu keluar dan masuk. Sedangkan untuk KLIA Transit maupun KLIA Express, itu kita bisa menggunakan kartu Visa kita yang bisa tap. Ya, bagi teman-teman yang punya kartu ATM ataupun kartu kredit yang bisa tap Visa, itu bisa langsung tidak perlu membeli tiket lagi. Ini perbedaannya, di sebelah sini adalah gate-nya untuk KLIA Express yang 55 ringgit itu, yang mahal dan cepat dan langsung ke KL Sentral. Sedangkan di seberang gate ini adalah gate-nya KLIA Transit atau kereta yang akan membawa kami menuju ke Putrajaya Sentral. Yang kemudian kami akan keluar dan berpindah dari kereta KLIA menuju ke MRT yang membawa kami juga akan ke KL Sentral. Tepatnya di stasiun museum negara. Ayo, ikuti kami. Nah, jadi nanti dari kereta-kereta di sini kan kita perlu masuk ke Putrajaya. Terima kasih telah menonton! 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 Waktu di bandara kita perlu tap out lagi dengan kartu ATM kita yang ada logo tab bisanya Setelah tap out, tap-nya selesai Kita hanya perlu mengikuti petunjuk menuju stasiun MRT yang akan lain warna kuning Yang akan membawa kita ke museum negara Nah, stasiun MRT-nya ini kita menuju ke Tun Rajak Exchange Nanti di Tun Rajak Exchange kita perlu bertukar lain ke lain warna hijau Yang akan membawa kita turun di museum negara Ini adalah stasiun yang berdekatan dengan KL Sentral Oke, tidak terlalu jauh jalannya Hanya sekitar 2-3 menit kita sudah sampai ke stasiun MRT di Mutra Jaya Sentral Ayo, ikuti kami Untuk naik MRT, kita harus membeli tiket berbeda dengan KL di Atlantis tadi yang bisa ngecap pakai kartu ATM atau brand kita yang ada terpisahnya Berbeda dengan MRT ini seperti LRT dan Monorail kita harus memberi tiket Proses pembayarannya bisa dengan cash ataupun tab visa dengan kartu ATM Ataupun kartu kredit pakai visa atau logo tab visanya Nah, kebetulan kami punya cash Jadi kami membayar pihak uang tunai untuk memberi tiket MRT Menuju ke Tun Rajak Exchange Yang nantinya akan berpindah line dari line yang saat ini line warna kuning Kita pindah ke line warna hijau Sebagai informasi, MRT cuma ada 2 line di Kuala Lumpur Antara line warna kuning dan warna hijau saja Cukup simpel bukan? Ayo, ikuti kami lagi Dan menekin kami Kita mulai kecepat Kami membeli k industries Kami membeli wang tunai Kami membeli kiais Kami membeli kiais Kami membeli kiais Ya, kita boleh kiais ini ya, platform 2 untuk teman-teman ketahui, untuk line yang warna kuning ini, MAPnya sebagian besar berpelaya, jadi pemandangan kita bisa melihat pemandangan kuala luar, genung-jung, di jalan raya, jadi masih bisa menempatkan pemandangan yang tidak akan kita dapatkan ketika kita naik bus nah seperti itu, jadi teman-teman yang mungkin mau explore, dapat pengalaman baru, agak sedikit-sedikit memang, ini bisa jadi minta kita untuk naik kereta dari bandara menuju ke KL Sentral setelah sampai di musim negera station, teman-teman tidak perlu hukum, ikuti saja petunjuk kita menuju, jalan kaki menuju ke KL Sentral jangan khawatir juga, perjalanan selalu di dalam gedung atau di dalam ruangan ber-AC, jadi tidak kepanasan dan memang jalannya agak sedikit jauh, antara 5-10 menit maka kita akan sampai di KL Sentral ini oke teman-teman, bagaimana? mau coba? sampai jumpa di video kami selanjutnya ya, terima kasih